Meski tidak masuk dalam koalisi Kim Plus, namun PD Perjuangan mempunyai peluang untuk mendapatkan jatah kursi di Kabinet Prabowo-Gibran. Setidaknya ada tiga nama, Oli Dondokampe, Azwar Anas, dan Budi Kenawan yang berpotensi duduk di Kabinet mendatang. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober mendatang, sejumlah nama santer dikabarkan akan menduduki kursi sebagai Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Tak cuma dari koalisi Kim Plus, sejumlah nama dari partai oposisi seperti Oli Dondokampe, Azwar Anas, dan Budi Gunawan juga ramai dibicarakan. Kabar ini membuka peluang akan bergabungnya PDI Perjuangan untuk merapat ke kubu pemerintah terpilih. Namun kabar PDI Perjuangan bergabung ke pemerintah terpilih masih menunggu pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Secepatnya akan kami bahas sesuai dengan mekanismenya, setelah sudah ada berita bagaimana rencana Presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang dan rencana pelantikan yang akan datang itu akan diumumkannya kapan. Terkait waktu pertemuan Puan juga mengisyaratkan kemungkinan terjadi dalam waktu dekat, tepatnya sebelum tanggal 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Elsha Casey, Muhammad Zulkarnain, Ainews melaporkan.